Intro Saya adalah Profesor Ejasi Maluk Ami Saya akan tumpahkan untuk membela kembali kembali di Indonesia Intro Pidato Panas Sulkifli Hasan Ketua MPR Citarasa Oposan Intro Pidato Ketua MPR Sulkifli Hasan yang mengkritik pemerintah di sidang tahunan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 16 Agustus 2018 memancing reaksi dari berbagai kalangan Baik dari kubu pemerintah maupun dari kubu oposisi Dalam pidatonya, Sulkifli Hasan mengkritik sejumlah hal termasuk soal utang negara Yang perlu dicermati adalah jumlah beban utang pemerintah yang mencapai tidak kurang dari 400 triliun rupiah pada 2018 Jumlah ini setara dengan 7 kali dana yang diberikan ke desa-desa atau 6 kali dari anggaran kesehatan seluruh rakyat Indonesia Ini sudah di luar kewajaran dan kemampuan negara untuk membayar Ungkap Sulkifli Menanggapi pidato tersebut, Ketua Umum P3 Romahur Musi menyebut Pidato Sulkifli Hasan sebagai pidato ketua MPR bercita rasa oposat Ketua MPR yang bercita rasa oposisi tidak kira begitu Namun, ia sendiri menilai wajar jika Sulkifli sebagai oposisi mengkritik Jokowi Meski hal itu dilakukan di acara resmi kenegaraan Menurutnya, hal itu merupakan strategi untuk menguatkan pasangan bakal calon presiden yang diusungpan Prabowo Subianto Sandiaga Uno Jadi kalau Pak Zul melakukan kritik kepada pemerintah semacam konsekuensi otomatis Karena posisioningnya sudah mengambil oposan Beberapa hari lalu kadernya juga resign dari kabinet Ucap Romi Romi pun tak terlalu mempermasalahkan sikap Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu Ia menyerahkan kepada masyarakat untuk memberikan penilaian Silahkan publik yang menilai Karena masing-masing pihak, Koalisi Indonesia Kerja atau oposisi memiliki jurusnya Apakah itu etis tidak? Berpulang ke penilaian publik Ujarnya Terkait substansi kritik Sul Kifli mengenai harga bahan pokok yang kerap melambung tinggi Ia meminta hal itu dilihat secara utuh Ya, kita lihat inflasi Inflasi sejauh ini masih rentang kendali asumsi APBN 2018 Jadi kalau kemudian ada kenaikan harga pada saat tertentu Apakah terkompensasi dalam setahun atau tidak? Kata Romi Jadi kita harus melihat parameter ekonomi itu dalam kondisi jangka panjang Bukan hanya sesaat Tambah anggota Komisi 10 DPR ini Sementara itu, anggota fraksi Gulkar, Misbahun, menilai pidato Sul Kifli Hasan tersebut tidaklah etis Saya mengatakan pidato ketua MPR itu tidak etis diucapkan dalam sebuah pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus Karena dia menggunakan terminologi-terminologi kampanye Terminologi-terminologi yang digunakan untuk mengkritik pemerintah yang tidak sepantasnya itu digunakan Ujar Misbahun Misbahun mengingatkan pemerintah sudah memberikan penjelasan-penjelasan memadai terhadap masalah-masalah yang dihadapi Indonesia Misbahun menyebut Seharusnya MPR memahami hal itu Harus ada kebesaran hati sebagai ketua lembaga MPR Jangan gunakan lembaga MPR dan momentum pidato kenegaraan seperti ini Acara kenegaraan ini untuk membuat memasukkan materi-materi kampanye yang tidak perlu Ujarnya Misbahun juga menilai pidato Sul Kifli berkaitan dengan Pilpres 2019 Sul Kifli sebagai ketua umum PAN seolah menunjukkan dirinya kini oposan Pada Pilpres 2019 PAN tidak lagi mendukung Jokowi dan berbalik mengusung rivalnya Prabowo Subianto Silakan berkampanye walau masanya belum waktunya Tetapi jangan menggunakan momentum pidato kenegaraan di acara kenegaraan untuk itu Dan ini menunjukkan kualitas kenegarawanan ketua MPR yang tidak dalam sebuah level yang memadai Sambung Misbahun Sementara itu Sekjen Partai Nasdem Joni Gipelate menyesalkan pidato Sul Kifli Hassan Ia menilai pidato yang disampaikan Sul Kifli di hadapan Presiden Joko Widodo itu tidak pantas Kita lihat itu pidato Pak Ketua MPR terlalu genit karena pidato itu melebihi tugas MPR Itu tugas DPR pengawasan bukan tugas MPR Kata Joni usai ditemui di sidang tahunan Selain keluar dari fungsinya menurut Joni kritik Sul Kifli juga keliru Sul Kifli menyebut bahwa kesenjangan menurun karena turunnya penghasilan masyarakat kelas atas Namun kesenjangan justru menurun karena naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah Dengan naiknya masyarakat kelas bawah tingkat disparitas mengecil Tak seperti yang Ketua MPR sampaikan Ketua MPR menafsirkan dari satu sisi dan itu bagian dari ilusi politik Kata dia Sementara itu mengenai harga bahan pokok yang kerap naik di era pemerintahan Jokowi Joni tak membantahnya Namun menurutnya menurunkan harga bahan pokok memang tidak mudah Senada dengan dua tanggapan di atas Politikus PDIP Arya Bima juga menilai bidato Sul Kifli Hasan kurang pas Saya kira kurang pada tempatnya Pak Sul Kifli menyampaikan hal-hal fungsi sebagai legislatif Atau bukan sebagai pimpinan DPR Kata Arya saat ditemui setelah menghadiri pembacaan nota keuangan pemerintah Di gedung MPR DPR DPD Senayan, Jakarta Menurut Arya yang juga anggota DPR Sul Kifli punya hak mengkritik pemerintah sebagai anggota DPR Namun ketika di posisi Ketua MPR menurut Arya itu kurang tepat Konteks kehadiran Pak Presiden bukan kepala pemerintahan Tapi kepala negara Ujar Arya Arya lalu mengaitkan posisi Sul Kifli sebagai Ketua Umum PAN Yang akhirnya memilih menjadi rival Jokowi untuk Pilpres 2019 Bagi Arya, ada bias antara peran Sul Kifli sebagai Ketua MPR dan sebagai oposat Padahal yang harus terjadi, politik kenegarawanan antara beliau sebagai Ketua MPR Bukan sebagai Ketua PAN yang mengusung Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno Saya kira terjadi kurang tepat atau kurang etis Yang disampaikan Pak Sul Termasuk ada kata emak-emak yang merupakan suatu idiom yang dipakai Pak Sandi Tutur Arya Politikus BDIP lainnya, Charles Honoris mengingatkan Sidang Tahunan MPR bukan untuk forum politik Charles mengatakan Sidang Tahunan MPR merupakan forum tahunan Untuk penyampaian laporan kinerja lembaga negara Pasal 66 Peraturan MPR No. 1 tahun 2014 itu menyebutkan Sidang Tahunan itu untuk memfasilitasi lembaga-lembaga negara Menyampaikan laporan kinerja Jadi bukan forum untuk politik partisan Kata Charles kepada wartawan Charles bahkan balas mengkritik pidato Sulkifli Yang disebutnya tidak berbasis data akurat Seperti soal harga sembako dan daya beli masyarakat Yang disebut Sulkifli sebagai aspirasi emak-emak Kalau disebut Pak Sulkifli harga-harga mahal Mana datanya? Menurut data BPS per Juli 2018 Inflasi kita saja 3,18% Inflasi serendah ini tidak pernah terjadi di era pemerintahan sebelumnya Tutur Charles Anggota DPR Dapil DKI ini menyebut data BPS Menurut Charles, baru di era Jokowi Angka kemiskinan menyentuh angka 1 digit Charles mengingatkan Berdasarkan data BPS per Maret 2018 Angka kemiskinan di Indonesia berada di angka 9,82% Dengan jumlah 25,95 juta jiwa Di lain pihak, Partai Amanat Nasional Tentu saja membela sang ketua umumnya Sulkifli Hasan Bercita rasa oposan sangatlah tidak tepat Justru sebaliknya Pidato tersebut sangat objektif dan proporsional Ujar wasekjen pan Erwin Isharudin Erwin memandang Seharusnya semua pihak mengapresiasi sikap Sulkifli Yang disebutnya telah berhasil memotret secara objektif dan konstruktif Realitas dan dinamika kebangsaan setahun terakhir Pidato Sulkifli Kata dia, merupakan cara ketua MPR menjaga dan menerawat Akal politik tetap numbuh sehat di tengah tahun politik Pemerintah dan para tokoh politik mendukung pemerintah Seharusnya berterima kasih kepada ketua MPR Karena telah menunjukkan sisi lemah kinerja pemerintah Hal yang justru tidak sanggup mereka Para politisi pendukung pemerintah temukan Cetus Erwin Sementara itu, rekan koalisi lainnya Partai Gerindra menilai Kritikan ketua MPR dalam pidatonya itu sebagai hal yang wajar Hal yang wajar, kan beliau ketua MPR Harus menyampaikan aspirasi rakyat Ujar anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade kepada Detikkom Jumat 17 Agustus 2018 Menurut Andre, sebagai ketua MPR Sulkifli memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi rakyat Sidang tersebut, kata Andre Merupakan kesempatan bagi Sulkifli untuk menyampaikan langsung kepada Jokowi Andre juga menilai Sulkifli tidak salah tempat Menurutnya, sidang tahunan MPR juga tempat yang tepat untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah Andre juga sepakat dengan kritik yang dilayangkan Sulkifli itu Menurutnya, saat ini perekonomian Indonesia memang tengah sangat menurun Lain lagi dengan Partai Demokrat Yang justru memuci pidato kritik Sulkifli Hasan Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahian menyebut Kritik yang disampaikan Sulkifli merupakan suara rakyat Kritik itu juga berdasarkan fakta Ferdinand mengatakan, yang disampaikan Sulkifli sesuai dengan realitas yang ada Apalagi kritik tersebut juga merupakan titipan dari rakyat Indonesia Khususnya emak-emak Dia malah tak sepakat dengan pencapaian pemerintah soal freeport hingga blok rokan dari asing Terima kasih telah menonton!